Hai Waalaikumsum kakak hahaha 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 apa tuh siap mandi pagi udah segar kan kakak hahaha assalamualaikum cewek apa tuh ah ah segar kan udah siap mandi kan ya hahaha cewek kakak hahaha hahaha hai semuanya nah sekarang aku lagi bersama Bang Miko lagi kemarin kan sudah buat video Bang ya yang apa kita buat video bangun yang mengenai apa tuh kemarin ya cerita-cerita aja ya oh tentang kakak tua medium Oh tentang kakak tua medium nah di video kali ini ini kayaknya apa ya Bang penting untuk temen-temen di rumah mungkin yang punya kakak tua ya Bang ya dan ini beberapa tips yang gokil sih Bang Miko lakukan dan akhirnya berhasil masalahnya kakak tua Bang kemarin kenapa Bang yang mau diceritakan sekarang yang mau diceritakan Oh itu awalnya kan empat bulan apa yang lalu lah aku ada disuruh ngasuh apa merawat merawat itu posisi burungnya nggak tahu lari saat aku terima tuh burungnya posisi bulunya tuh gundul cuman bulu yang disini aja ya 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 sayap bulu dada bulu apa itu ekor nggak ada situ kakak tua medium ya yang triton ya triton itu enggak tahu lah entah karena stress atau karena birai kenapa enggak tahu lah kata yang punya tuh dia rawat udah lapan tahun lapan tahunan uh gila ada udah lapan tahun lapan tahun lapan tahun itu posisi ngurak tuh ya posisi nggak tahu lah pokoknya posisi burung tuh udah sampai di rumah yang punya tuh bilang burung nih udah aku rawat selama lapan tahun banget gitu ya dia kira burung itu khas sakit ketengah itu akan lagi apanya pbfd-pbfd kalau tapi pas aku terima tuh burungnya aku lihat di selongsong-selongsong bulunya itu nggak kayak ciri-ciri pbfd makanya aku disitu mau coba rawatlah mudah-mudahan ini bisa sembuh nih bisa normal lagi nih ya udah aku rawat kalau boleh tahu Bang kalau pbfd gimana ciri-cirinya kalau pbfd itu ciri-cirinya itu apa bulu-bulu didalamnya itu tulang-tulang bulu itu ada hitam-hitam dan itu kropos hitam-hitam kropos terus kayak kosong gitu kosong nggak ada isinya tapi hitam bulu nggak baguslah kalau beda sama yang digigit-gigit itu kan masih putih lah masih ada saluran apanya seluruh apa sarah-sarah itu kayak darah telah masih ada disulat kan masih ada tapi kalau yang pbfd itu menghitam itu dia tam kekropos tuh nah jadi yang di rumah juga kalau mau apa lihat video ini juga dilihat juga Bang ya posisi burungnya nanti pas lihat video ini udah seneng kan tapi tiba yang burung di rumah pbfd bener-bener pbfd gitu kan tapi ada juga yang pbfd mungkin masalahnya sama kayak burung yang bangkit bangkiturawat gitu pbfd itu kayaknya sih bukan dari pakan lolohan itu semacam virus tak apa iya sampai sampai sekarang itu belum ada obatnya yang bisa nah terus kelanjutannya nah yang tadi tuh terus udah kurawat satu hari setelah burung tuh sampai di rumah itu burung tuh kumandikan dengan campuran air Rodalon Rodalon ya ya Rodalon itu enggak mahal cuman 17.000 ya Nah teman-teman ini enggak perlu obat makan banyak sampo-sampo di sana yang khusus itu Bang Miko hanya menggunakan Rodalon Rodalon sebenarnya Rodalon tuh bukan sampo sih Iya itu disinfektan ya disinfektan kalau aku tanya di tempat orang yang jual pakanan ayam tuh itu katanya untuk habis ayam yang udah panen ayam petelur itu kandangnya disemprot itu semuanya aku kemarin cepat beli juga Bang beli Rodalon tuh apa untuk mandiin burung enggak ada katanya memang enggak ada makanya aku ambil inisiatif aja iya cobalah aku mandikan pakai Rodalon nih kan Rodalon bisa membunuh apa kuman-kuman bakteri ya jadi aku berpikir kakak tua yang mau aku rawat ini mungkin bulunya ada kutu atau bakteri karena pun sudah lama 8 tahun itu enggak keluar dari kandang itu kan aku cobalah rawat tapi sebelum aku kasih Rodalon tuh Mas itu bu semua bulu yang patah tuh aku cabut dulu semuanya itu ya yang patah-patah ya patah pokoknya bulu yang patah tuh aku cabut dulu semua sampai-sampai dia kayak ayam potongnya aku bikin enggak ada bulu lagi disayap di ekor yang ada bulu kebetulan aku telat ngapain Bang Miko untuk video burungnya nggak ada kalau ada kan bisa dibawah lagi serahkan lagi sama yang punya Alhamdulillah hasilnya udah udah bagus burungnya bulu dan normal lagi udah bisa terbang lagi udah aku serahkan lagi sama yang punya terbang udah artinya saatnya udah full semuanya udah terbang enggak ada lagi bu cuman sini dikit tembolok sama di sini ya tinggul pokok apa pertumbuhan aja jadinya kita terbang udah bisa dia itu selama berapa lama Bang abang kasih penerapan tuh empat bulan empat bulan satu minggu pertama itu abisku cabutin enggak langsung kumandikan Mas diamin dulu tiga hari atau dua hari supaya burung ngilangin stres burung-burung habis dicabut stres ya diamin dulu habis itu hari ketiga dari pagi baru kesemprot pakai air campuran udahlon baru gitu ya habis itu dijemur wangnya biasa ngur sampai kering itu sorenya mandikan lagi pakai air itu Oh dua kali sehari dua kali satu minggu pertama satu minggu pertama tuh sore dan pagi memandikan cuaca panas cuaca mendung tetap memandikan Mas pakai semprot pakai semprot keren mata enggak papa enggak papa kalau redalon aman ya bahkan di situ di kemasan itu bisa juga untuk minum untuk minum untuk minum Oh iya 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 kalau ada semprot sayuran bisa kalau itu ya udah iya memangnya satu liter gimana 3 mili resepnya racikannya satu liter air tuh prodalonnya cuman tiga mili tiga mili ya kalau dua liter kalau pompa dua liter tuh kasih enam mililah mili jadi kelipatannya aja kelipatannya gitu dan itu bisa menghasilkan bulu yang bagus Bang ya Alhamdulillah itu udah pengalaman putih bagus bersih bulunya Mas itu tapi jangan lupa di kandangnya tuh dikasih tangkirnya itu kayu yang enggak lunak gitu ya biar gak dia tuh nggak fokus lagi tuh ke bulunya biar digigit tangkeringan jadi ada apa yang selama empat bulan tuh Mas kayu tenggeran di kandangnya itu udah lima atau enam kali gue ganti-ganti-ganti ya sengaja aku carinya lunak iya 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 kasih jagung jagung itu jangan dipotong biarkan jagung besar satu-satunya iya 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 nanti dia pegang jagung itu itulah digigitnya itu ngindari iya burung tuh kebiak menghilang kebiasaan dia gigit bulu cabut bulu tuh nah itu jadi ini pengalaman berharga banget ya Bang ya iya pengalaman riset pertama kali aku rawat burung riset gokil berhasil yang kelamat pertama kali rawat burung kakak 2 yang kudusinya kayak gitu jadi aku mau terapkan lagi nih sama burung-burung yang lain misalnya kayak ada nuri ada apa yang kayak bulunya lagi iya gundul-gundul gitu lah mau aku coba lagi kebanyakan sih orang-orang betet jawa ya Bang cuman kita susah ya dapatnya ya di sini mana ada bete ya susah bete jawa tuh banyak yang di grup yang gundul-gundul kan orang-orang ternyata manjakan sih itu game sininya pun aku dulu yang disini atas juga ya mungkin kedepan mungkin teman-teman di rumah kan eh juga kalau mau ada ya tanya-tanya masih belum jelasin di video ini seperti biasa info Bang Miko Chandra di Facebook follow juga Facebooknya yang apa yang yang medium itu belum ada penyakit apa-apa medium nggak ada medium itu memang udah kondisi lagi kondisi pas bagus datang normal apa jadi ada penyakit medium itu cuman yang triton tuh datang memang kayak gitu itu pun yang punya dia bilang abang-abang ngurawat enggak burung kakak tua aku kayak gini tapi pun burungnya kondisinya kayak gini coba lalu bawa ke rumah iya pas kulihat posisinya aku buka sayapnya tuh bulunya patah-patah tuh kulihat itu masih putih selonsong-selonsong bulunya berarti bukan BFD dia memang gigitnya patah-patah jelek kalau BFD biasanya yang menurut abang kok bisa sih burung bisa kayak gitu gitu biasanya dari faktor kayak stress mungkin apa gitu mungkin kayak stress Mas atau birahi ya perawatannya mungkin enggak pernah dipegang-pegang mungkin kakak tua dia itulah dia harus kita mainkan minimal 15 minit di rumah bang Miko ini abang udah berapa lama kip kakak tua nih dari triton sama medium triton kalau yang triton tuh yang gundul itu ya itu empat bulan abang sampai sekarang kayaknya udah ngerti ya karakter kakak tua ini kayak gimana nah boleh abang coba sih sekarang karakter kakak tua ini kayak gimana sih bang gitu kalau karakter kakak tua gua itu kita mau melihara kakak tua tuh kita harus luangkan waktu kita harus luangkan waktu nah karena kakak tua ini gampang stress gampang stress dia udah tahu siapa on airnya kalau enggak dimainkan sama on airnya dia kayak apa ya kayak teriak-teriak tuh dia melihara kakak tua ada resikonya ada resikonya resikonya kita sama tetangga itu suaranya berapa desibel tuh yang keras ya kayak orang teriak kayak besar ya mau dibunuh gitu iya teriak apalagi dia teriak tengah malam pas kita mau sholat tahjud hidup lampu teriak ya kan enak kan kita malam-malam teriak gitu dia teriak memang berteriak gitu teriak dia bukan bukan suara ngocen gitu ya kalau ngocen sih nggak apa-apa mau aku rawat aku sebenarnya sih ngasih ke yang punya tuh mas burung itu berat juga sih karena burung dapat bulan dari dari kondisinya kayak gini sampai pul bulu dan kita dia pun dah tahu kita ngerawat dia kan ya ya tapi ya itulah enak juga kita sama tetangga jadi udah kubilang sama yang punya Bang burung Alhamdulillah ada sembuh tapi sekarang nih tak patah dia sehat atau bugar nggak apalah nggak kayak dulu lagi dulu kan cuman gendumel aja sekarang tuh teriak sama gendumel kebanyakan teriaknya siang malam pokoknya pokoknya dia tuh kita harus ada dekat dia harus dia harus lihat kita kalau kita apa hilang dikit atau pergi ke ruang tamu lah ke dalam rumah dia langsung teriak itu dua burung tuh abang taunya rawatan dari lolo atau penjinakan dari dewasa Bang yang satu dari lolo yang medium dulu dari lolo berarti sama Bang ya kalau dari lolo ataupun dari penjinakan ya udah memang karakternya gitu ya dan tambah lagi sering gigit wuuh gigitnya sakit loh kakak tua aku tuh kan padahal udah jinak udah jinak kan memang udah jinak lagi tuh gitu tapi tetap sekali-sekali udah gigit gigitnya tuh kayak gigit jahil langsung nah langsung gitu aja kayak kaget maksudnya manja tapi memang sakit gitu beda kayak bayan kalau udah anteng udah jinak tuh dia gigitnya tuh pas gini dia pelan di sini di tangan tuh langsung berarti sama kayak Enggano Bang ya Enggano nggak sakit Bang nggak sakit ya gigitnya ngerti dia mungkin ya sama kayak Enggano gitu lah bayan ya berarti ya bayan kalau bayan enak anteng iya kan ada tamu tamu aku dirumah lu pas aku merot bayan dulu yang bayan jantan dulu yang hijau itu bayan kan aku taruh di kandang keringan enggak ada tangkeringan di ruangan tamu kan si rantai aku sih nggak tahu tamu nih nganggap burung tuh boneka patung ngetah hiasan rumah di kiranya mau pulang baru gerak bayan eh ini asli burung rupanya kalau diam bayan tuh dianteng man diam apalagi yang kalau yang betina itu agak apalah agak aktif agak aktif tapi kalau yang hijau agak anteng bahaya juga kalau freeplay escape memang bahaya-bahaya itu diam woi judulah hijau makanya dia derek-derek Jawa itu banyak yang freeplay kan yang betina iya tapi betina gigit beda sama nyantan kalau betina itu pas dia udah dewasa mau mendiri atau agak udah birahi lah itu dia gigit ya man gigitnya tuh kayak gigit beneran kalau yang jantan enggak enggak yang tengah jantan nanteng dia masalahnya itu ya kalau lepas sama-sama hijau sama-sama hijau di mana gitu kan bayan lanteng dia sama kayak enggak ngomong kalau damen ada apa di pohon anteng gitu nah kemarin kan aku sudah upload video tentang JJ yang udah dead dan soalnya kemarin nggak bisa jumpa banget juga karena ya banyak kesibukan bang ya dari sekarang bisa jumpa lagi gimana tuang masalah JJ kemarin tuang itulah JJ itu merasa apalah terpukul rumah iya iya karena di hari diamet itu itu dari pagi sampai asar kayak gini itu di rumah tuh kelepas aja deh teman mau main main-main di rumah kayak ayam ayam di rumah tapi dalam rumah yang main-main kan jadi nah danteng main terus taruh di pundak naik kepala itu dia terus mau sholat asarlah asar kayak gini kan iya iya ini aku kan musol sholat di musolah sama anakku Sinoval kan taruh burung di kandang dulu si JJ itu pulang sholat mau mainkan si JJ lagi itu dia ada mojo aja di bawah sudut kandangnya itu mojo telungkup kayak gini kok panggil-panggil lah JJ kok nggak nyawet kok nggak bergerak iya iya aku ambil itu udah kaku langsung kaku dia wih tapi masih hangat dah masih hangat tapi pas aku balik kan itu di tempat duburnya kayak ada keluar kotoran sedikit nggak tahu lah itu sakit apa mendadak atau jantungan nggak tahu lah iya iya pengguna tuh itu kan bang penyakitnya video kan kaku kan kepala jantungan padahal itu belum lama lagi tuh dari orang azan asar sampai setelah asar aku pulang dari musolah cepat berarti ah langsung kuria lah rencana mau mainkan dia lagi kan iya 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 tau-tau udah mojo udah mati itu aku tanyalah sama kawan-kawan yang lain-lain kan tengok di kandangnya masih aman nggak adalah kotoran kayak muntah kayak apa nggak ada cuman di tempat duburnya itu keluar kotoran sepanjang berapa segini lah keluar deh kan itu bukan kayak ah tetelur nggak tetelur kan tetelur nggak tetelur kalau tetelur kan kayak burung mabuk pusing muntah-muntah kan sebelum sholat tuh main-main di rumah main jalan-jalan digigit sofa gigit apa pintu gila kayak kena santit tadi itu lah nggak tahu kaget posisinya pas mati itu burung gemuk nggak ada nyilat nggak ada apa nah itulah virus entah apa nggak tahu lah iya itu jadi baru kali inilah pengalaman kayak gitu merawat burung itu langsung mati tiba-tiba mendadak kayak gitu itu pun terus dibarengi sama yang lain bang ya ah iya paginya burung apa dulu Nuri Nuri part time aku yang di luar di luar rumah satu paginya kan itu pagi tuh jam 8 entah matinya malam entah apa nggak tahu lah pas aku mau ngasih makannya pagi tuh ada yang mati satu disitu gitu abis itu juga kubur juga tuh disitu sampai berapa bang warnanya mati dari tiga tiga ya tiga nuri part time tuh tiga jj1 batetengganu tuh cuaca kalau abang mengira tuh cuaca ngaruh nggak kemarin tuh nggak juga ya cuaca kayaknya ngaruh lah mas kayak waktu itu mendeng mendengar ekstrim hujan tiba-tiba panas panas iya tiba-tiba hujannya tapi enggak burung juga dalam rumah terus nggak pernah dikeluar-keluar yang nuri part time memang di luar ya mas iya iya oh itu ada dua versi berarti kan dua versi udah di luar mati juga dalam rumah satu di kalau jj mungkin lah ya mas bilang di video-video mas yang sebelum kan bisa jadi karena pengaruh zat kimia kompor gas apa aja di dalam kan di dalam tapi yang di luar nih yang di luar juga mati juga jadi bingung yang di luar tuh itu yang nggak tahu kenapa mati tiba-tiba kayak gini burung itu lah jadi pelajaran yang burung-burung betetengganu tuh memang ya gimana ya ya takdir kayaknya sih saran gimana mungkin ada kelalaian aku juga sih ya Juman mungkin saran lah buat teman-teman yang melihara burung di rumah sering-sering lah bersihkan kandangnya minimal setiap kepari lah kandangnya karena aku lihat betetengganu atau burung paruh bengkok tuh dia sering ke bawah makan-makan kotoran yang di apa tuh dia di bawah-bawah takutnya dia makan kotoran-kotoran bisa-bisa bisa jadi ke sana racunan dan Engganu punya si gigi di rumah kadang kotorannya kayak tanah hitam kayak tanah hitam sering tuh abis itu bagus lagi abis itu kotoran kayak tanah kadang aneh juga itu loh makanya pokoknya parut lah burung parut lah sering aja lah bersihkan kandangnya di bawah-bawah semprot pakai desinfektan kotorannya janganlah pokoknya setiap hari lah bersihkan kandang yang yang nuri malah apa kan malah ngambang sebenarnya kan kalau menuri sih ngambang sebenarnya di depan tidak ada kotorannya di bawah malah jauh jauh bawa kandangnya setinggi ini ke bawahnya itu pakai kawat rem semuanya nggak ada kotoran yang nempel iya apa di jerujinya tuh iya jadi ya gimana jadi bingung ya itulah mungkin di video ini bisa ngambil pelajaran yang kakak tua tadi bang ya tipsnya Alhamdulillah lah kemungkinan harus pakai ubat-ubat mahal baru inilah baru inilah 17.000 baru ini kayaknya video bisa nyembuhin kakak tua yang gundul sampai puluh iya 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 jadi besok kalau ada yang nanya lagi kakak tua gimana apa caranya ya udah langsung kirim link video ya ini cerita Bang Miko ada Oke jadi kayak gitu aja kesempatan aku jumpa Bang Miko mungkin besok-besok kita bisa cerita sering lagi bagian banyak hal mengenai burung marapengkok di pekan baru semoga di next video jangan lupa klik